Baik terima kasih Lisa dan Pemirsa selanjutnya apa jadinya jika ribuan gula pasir dilemparkan ke ribuan warga dengan cara dibungkus dengan kain warna-warni. Di Padang Sumatera Barat kegiatan ini dinamakan tradisi serak gula. Tradisi ini berasal dari etnis keturunan India di Padang yang rutin dilakukan untuk menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Padang. Dan kita simak keseruannya Pemirsa. Ribuan masyarakat memenuhi halaman Masjid Muhamadan di jalan Pasar Batipuh kecamatan Padang selatan kota Padang. Mereka menangkap ribuan kantong gula yang ditebarkan dari atas masjid. Kegembiraan masyarakat pun terlihat jelas ketika bungkusan gula jatuh ke tempat mereka berdiri. Sebelum penebaran gula dilakukan, para ulama dan ketua perkumpulan warga keturunan India ini melakukan doa bersama dihadapan 4 ton gula yang sudah dibungkus kecil-kecil dengan kain perca dengan berat rata-rata 3 hingga 5 ons. Tradisi serak gula ini berasal dari Madras India Selatan yang dilakukan setiap tanggal 1 Jumadil pada akhir Hijriah. Sementara 4 ton gula yang ditebar merupakan sumbangan dari sejumlah panitia etnis keturunan India. Tradisi serak gula merupakan salah satu kalender wisata di kota Padang yang setiap tahun rutin dilakukan. Warga keturunan India kota Padang menggelar tradisi serak gula sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang mereka terima dalam satu tahun terakhir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.